Halo, dukung terus channel ini ya agar terus berkembang dan tetap memberikan informasi serta motivasi yang bermanfaat buat teman-teman semua support dengan cara subscribe, like, and comment jangan lupa juga untuk share video ini semoga bermanfaat Halo, Assalamualaikum Wr. Wb jumpa lagi di channel Mugti TV di video kali ini aku akan bahas tentang cara untuk menaikan berat badan pada saat jadi pernah dulu saya itu pas pertama kena gerd gitu ya itu berat badan turun sekitar 15 kg dalam waktu kurang lebih 1 bulan itu drastis banget jadi berat badan langsung turun dan benar-benar seperti gak ada nutrisi gitu kurang-kurang kekurangan nutrisi badan itu lemah gitu ya lelah, lemah lesu gitu jadi emang benar-benar ini banget lah drop banget gitu pada awal-awal pengobatan sih karena karena pantangan juga jadi kok emang asupannya kurang gitu sampai gula darah turun juga pernah gitu jadi banyak banget gitu terus pas sekitar 6 bulan pengobatan dokter selesai membaik gitu dalamnya membaik cuman sayangnya waktu itu saya belum mantang juga jadi kadang sering kambuh-kambuhan cuman perlahan berat badan saya naik gitu saya menggunakan jamu tradisional yaitu saya buat sendiri yaitu yang terramuannya atau jamu tradisionalnya terdiri dari kunyit temulawak sama lempuyang jadi tiga bahan itu saya saya kombinasikan jadi satu ramuan kemudian saya minum dan alhamdulillah efeknya bagus banget di badan juga bisa menaikin berat badan bisa menambah nafsu makan juga bisa mengontrol makan juga dan melancarkan pencernaan juga untuk cara membuatnya teman-teman bisa sediakan kunyit kunyit kalau kunyit saya gunakan kunyit yang empu ya yang apa yang bulat-bulat itu itu kan kandungannya lebih bagus atau kunyit biasa juga bisa yang bentuknya agak panjang-panjang gitu biasa kunyit di kupas di sekitar ukuran seruas jari kita aja seruas jari nanti sama temulawak juga sama lempuyang juga karena bentuknya beda ya di kira-kira aja biar kira-kira sama gitu seruas jari dari kita di kira-kira bentuknya biar ukurannya agak sama gitu kemudian kita bisa parut dengan warutan kelapa atau juga dengan blender biar lebih praktis ditambahkan air air putih air putih yang sudah masak ya kita tambahkan boleh yang hangat boleh yang biasa tapi jangan yang dingin kita tambahkan blender setelah itu kita saring kemudian bisa langsung diminum atau jika kita bikinnya sekaligus bisa dua ruas jari bisa jadi dua kali minum bisa untuk pagi dan sore atau pagi untuk besoknya lagi juga bisa tapi untuk yang buat nanti sore atau buat besoknya bisa ditaruh di kulkas jadi bisa yang untuk sekarang bisa langsung diminum untuk aturan minumnya sendiri itu satu minggu bisa tiga kali ya kalau awal-awal minum awal maksudnya misal lagi awal parah gitu bisa seminggu tiga kali sebelum sarapan pagi ya kira-kira kurang lebih 15 menit atau 30 menit sebelum sarapan kalau sudah dua minggu kita bisa dikurangi jadi seminggu seminggu dua kali aja minumnya kalau ya sama untuk cara minumnya 15 atau 30 menit sebelum makan kemudian efek yang saya rasakan setelah minum ramuan tersebut itu di badan juga agak mendingan ada agak enakan terutama kelihatan ya dulu kan di bagian pundak sini ya itu kelihatan kurus banget setelah rutin konsumsi sekitar satu bulan lah udah mulai kelihatan udah mulai di badan juga seger gitu terus gak gampang capek terus di pencernaan juga lancar terus napsu makan juga bertambah tapi tetap terkontrol gitu jadi gak gak makan banyak-banyak juga jadi kita juga bisa mengontrol dengan dengan sendirinya gitu dengan porsi makan yang sedikit atau kita kurangi itu cepat kenyang juga di perut juga gak begah gitu ya enak nyaman terus untuk BAB juga lancar terus perut yang tadinya perih yang gampang perih tadinya sering mulas-mules juga sering kembung juga itu berangsur membaik berangsur berkurang keluhan-keluhan tersebut jadi nyaman aja gitu di perut otomatis tidur juga lumayan sedikit berkualitas ya bertahap gitu dan pada airnya nanti juga benar-benar berkualitas bisa teman-teman dapatkan dari terapi jamu ini gitu untuk campurannya teman-teman bisa tambahkan sedikit garam ya agar gak gak terasa getir saat diminum sedikit saja garam juga saat di blender dicampurkan sedikit saja atau kalau lebih bagusnya teman-teman bisa tambahkan madu untuk penambahan madunya setelah disaring setelah ketiga bahan tersebut di blender atau diparut kemudian disaring nah setelah itu kita bisa tambahkan madu 1 sendok teh untuk sekali minum madu apa saja bisa untuk manfaatnya itu banyak banget secara umum itu bagus banget buat tubuh ada temulawak bisa buat pencernaan bisa buat liver juga bisa buat daya tahan tubuh juga untuk kunyit juga buat buat pencernaan bagus banget terutama buat lambung terus buat imun juga buat daya tahan tubuhnya terus buat menurunkan kadar gula dalam darah juga bisa terus bisa mengencarkan darah yang kental juga bisa untuk lempoyangnya juga bermanfaat banget buat nambah napsu makan saat misalnya kita sakit gitu kan biasanya sering mual sering muntah gitu ya napsu makan berkurang dengan lempoyang ini juga bagus buat nambah napsu makan kita tapi tetap terkontrol gitu jadi secara umum sih dari ketiga bahan tersebut bagus banget buat tubuh buat pencernaan buat liver buat imunnya juga buat napsu makannya juga jadi benar-benar bagus deh buat teman-teman bisa coba kalau saya nyoba itu udah waktu itu selalu rutin sekitar 3 bulan ada 3 bulan untuk yang rutinnya ya 3 bulannya 3 bulan untuk yang setelahnya saya jarang-jarang kadang-kadang saja gitu saya minum dan alhamdulillah bagus berat badan juga nggak naiknya juga nggak drastis jadi dulu awal sakit saya berat badan itu sebelum sakit itu 55 kg kemudian setelah awal sakit itu 40 kg atau turun 15 kg kemudian setelah saya konsumsi konsumsi jamu ini itu naik sekitar 20 kg dan sekarang berat badan saya 61 kg dan setelah saya rajin konsumsi juga selama 3 tahun ini berat badan saya tetap segitu gitu jadi 61 kg nggak naik nggak turun tapi alhamdulillah di badan juga enak pencernaan enak oke teman-teman untuk video kali ini sampai disini terima kasih jangan lupa di subscribe biar nggak ketinggalan tips-tips dari saya tentang kesembuhan Gerdan NCET terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih